Gunakan pesawat pribadi, bakal calon Presiden Anies Baswedan mendarat di Bandara Depati Amir, Kota Pangkal Pinang, Senin 22 Mei 2023 pagi. Dari pantauan, kedatangan Baca Pres dari Partai Nasdem tersebut disambut langsung oleh Sekretaris Wilayah Babel bersama pengurus partai lainnya di pintu kedatangan komersil. Terlihat dari luar bandara hingga ruang tunggu bandara, pengurus partai bersiap-siap menyambut kedatangan Anies Baswedan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan kami, wartawan Bangkapos Sepri Sumartono yang kini telah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Sepri untuk laporannya. Baik, Tribuners, dimanapun Anda berada, izin melaporkan tentang kedatangan bakal calon Presiden Anies Baswedan ke Provinsi Kepulauan Bangka Blitung pada hari Senin kemarin, tanggal 22 Mei 2023. Kedatangan Anies Baswedan ke Bangka Blitung diketahui dalam rangka menghadiri peresmian kantor DTW Nasdem Bangka Blitung yang langsung diresmikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Tidak hanya diresmikan oleh Surya Paloh, kantor DTW Nasdem Bangka Blitung juga diresmikan oleh anggota majelis tinggi Partai Nasdem, Sari Bin Jamin yang turut serta bersama-sama menandatangani perasasi peresmian kantor DTW Nasdem Bangka Blitung. Selain Anies Baswedan, peresmian tersebut turut dihadiri oleh Ketua Bapilu Partai Nasdem, Perananda Surya Paloh, dan jajaran DTW Partai Nasdem lainnya. Anies Baswedan tiba di Bandara Depati Amir, Kota Pangal Kinang sekitar jam 8 pagi menggunakan pesawat pribadi. Dan langsung disambut oleh Sekretaris DTW Nasdem Bangka Blitung, Iman Musawan, melalui pintu kedatangan komersil, bukan melalui pintu kedatangan RTIP seperti kedatangan Surya Paloh satu hari sebelumnya. Beberapa saat setelah tiba di Bandara Depati Amir, tidak lama kemudian Anies Baswedan langsung menuju ke kantor DTW Nasdem Bangka Blitung bersama rombongan yang menyambutnya di Bandara Depati Amir. Setiba di kantor DTW Nasdem Bangka Blitung, kedatangan Anies Baswedan langsung dimeriahkan oleh Marcin Ren dan Yel-Yel dari seluruh kader partai Nasdem Bangka Blitung. Saat acara persenian kantor, Anies Baswedan mendapatkan momen pidato politik di hadapan seluruh kader Nasdem. Anies Baswedan menyampaikan, provinsi Bangka Blitung tidak hanya memiliki alam yang indah, tapi juga masyarakat yang bersahabat dan ramah. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan masyarakat Bangka Blitung sebagai masyarakat yang menjemuk dan sekaligus teladan atas menjemukan. Maka itu Anies Baswedan menilai, provinsi Bangka Blitung dapat menjadi contoh bagaimana sebuah kebinekaan mampu dirawat oleh persatuan. Selain itu, Anies Baswedan juga menyebutkan, gedung kantor Nasdem Bangka Blitung yang mewah, yang memiliki empat lantai beserta fasilitas dualit, sebagai sebuah petanda bahwa partai Nasdem akan bangkit dan semakin kuat di provinsi Bangka Blitung. Kemudian, setelah mengikuti rangkaian acara di kantor DPW Nasdem Bangka Blitung, diketahui Anies Baswedan juga menyempatkan diri bertemu dengan para relawannya di kantor DPW TKS Bangka Blitung, sebelum akhirnya meninggalkan provinsi Bangka Blitung. Yang dari saya, Sepri Sumartono, reporter Bangka Post, melaporkan dari Ketapang Timah. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya Sepri Sumartono. Silahkan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah mengimpun wawancara dengan Anies Baswedan. Berikut tayangannya untuk Anda. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini bisa bersama-sama menyaksikan dimulainya penggunaan fasilitas baru kantor DPW Nasdem ke Provinsi Bangka Blitung. Saya mengucapkan selamat. Yang kedua, kami bersyukur bisa kembali ke Bangka Blitung bertemu dengan masyarakat yang hangat, masyarakat yang majumuk tapi bersatu. Dan kita menyadari bahwa kebersamaan ini harus dijaga terus. Salah satu cara untuk menjaganya adalah bukan hanya bersama di dalam konteks kemajumukan, tapi juga bersama dalam konteks kekejahteraan. Ini adalah sebuah provinsi yang memiliki kekayaan mineral yang luar biasa. Provinsi yang memiliki hasil bumi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!